Penjabat Bupati Pati Hinggar Budi Anggoro mengikuti jalan sehat dalam rangka HUT ke-77 BGRI yang berpusat di gedung BGRI Pati selasa pagi. Acara tersebut diikuti oleh para kepala sekolah dan guru dari 21 kejamatan di Pati, baik di tingkat SJ maupun SMP. Total ada sekirah seribu tenaga pendidikan yang turut memeriahkan jalan sehat. Membuka acara Hinggar Budi Anggoro menyebut melalui acara ini merupakan salah satu bentuk penghargaan terhadap dedikasi para guru di Pati yang biasa dikenal dengan istilah pahlawan tanpa tanda jasa. Sehingga melalui kepres nomor 74 tahun 1994, tanggal 25 November dibilih menjadi peringatan HUT BGRI. Jadi penghargaan terhadap guru inilah salah satu bentuk pemerintah terhadap penghargaan pahlawan tanpa tanda jasa untuk Bapak-Ibu sekalian. Sehingga sampai keluar keputusan Presiden nomor 78 tahun 94. Kayaknya betul. Hinggar menilai hal ini tentu merupakan wujud kepedulian negara-negara lain termasuk Indonesia atas jasa para guru dalam dunia pendidikan. Peringatan hari guru ini tidak hanya di negara kita. Ternyata di negara-negara di Amerika Serikat, di Brazil, di Peru, di Chile, di Asia seperti Hongkong, India, Singapura. Semuanya setiap tahun memperingati hari guru itu. Jadi betapa besar perhatian dari pemerintah di negara tetangga dan di negara Amerika sana dan di kita juga kepada Bapak-Ibu guru. Adabun Jalan Sehat tersebut merupakan rangkaian kegiatan menyambut HUT ke-77 BGRI, yang mana pada peringatan 25 November nanti diselenggarakan upacara ditayu. Tim Liputan, Cahaya TV Tim Lipan, Cahaya TV Tim Lipan, Cahaya TV Tim Lipan, Cahaya TV